Rayaan Zah Malik Ahmad asik berjoget di depan panggung dengan seorang penyanyi. Putra kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Rayaan Zah Malik Ahmad tak ada hentinya mencuri perhatian publik dengan wajah lucunya. Rayaan Zah Malik Ahmad yang sering dipanggil cipung sering dipuji warganet atas sikap yang mengemaskan. Aksi dan berbagai penampilan mengemaskan cipung menjadi hal yang sering disoroti warganet. Kali ini hal yang jadi perhatian publik bukan lagi mengenai kostum lucu ala cipung tetapi aksi gemasnya saat berjoget sambil diiringi penyanyi. Layaknya anak kecil, Rayaan Zah Malik Ahmad asik berjoget sambil memegang mikrofon yang tak mau ia lepas sama sekali. Bocah kecil itu tampil pede saat berdiri di hadapan sang penyanyi kafe ketika Rayaan Zah diajak Nagita Slavina berbuka puasa. Bukannya takut dengan suara keras dari sound, Rayaan Zah Malik Ahmad menikmati setiap alunan musik dari penyanyi. Rayaan Zah Malik Ahmad berulang kali menggerak-gerakkan badannya saat lagu anak-anak mulai dinyanyikan oleh laki-laki yang ada di kafe tersebut. Bahkan cipung tak memalingkan pandangannya pada laki-laki yang bernyanyi di hadapannya. Mulai dari lagu Jawa hingga lagu anak mancanegara membuat Rayaan Zah mulai nyaman. Ia sangat antusias ketika Nagita mengajaknya bernyanyi di atas panggung. Rayaan Zah seolah menirikan ibunya untuk bernyanyi ketika berteriak-teriak pada mikrofon yang ia pegang. Raut wajah Rayaan Zah Malik Ahmad yang tersenyum tak bisa membohongi perasaannya yang saat itu diselimuti kebahagiaan. Karena kehasikan berjoget Rayaan Zah berkali-kali meminta untuk terus bernyanyi. Ia tak pernah menolak ketika ibunya berikan tawaran untuk bernyanyi. Rayaan Zah berkali-kali mengangguk-anggukan kepala saat ditawarkan bernyanyi lagu baru. Terima kasih telah menonton!